Pak Sudin Pak Sudin tadi Stefano Rizky Adranakus Hadirin yang kami muliakan sesuai dengan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 undang-undang nomor 30 tahun tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi bahwa DPRRI wajib memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK serta DPR wajib memilih dan menetapkan di antara 5 calon tersebut seorang ketua sedangkan 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting komisi 3 DPRRI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yaitu ini cepat satu tadi teman-teman ya satu apa namanya ya johanis tanak fitroh roh cahayanto setio budianto sebagai ketua agus joko pramono Ibnu Basuki Widodo sudah benar ya sebagai ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029 jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota wakil ketua 4 1 ketua setia budianto ya kasih tepuk tangan dulu dong ini yang paling berat pimpinan dan anggota komisi 3 yang kami banggakan sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang KPK khususnya pasal 37A ayat 2 bahwa anggota dewas berjumlah 5 orang dan jumlah perolehan suara calon dewas KPK maka komisi 3 akan memilih 5 orang cah dewas dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting maka komisi 3 DPR RI memilih ya untuk merekomendasikan 5 orang calon dewan pengawas KPK ya masa jabatan tahun 2024-2029 yaitu yang pertama Benny Joshua Mamoto kedua Siska Mirawati ketiga Wisnu Baroto keempat Gus Rizal kelima Sumpeno setuju Siska Siska Terima kasih telah menonton!